Polemik antara Polri dan KPK mulai meredah, kalau Komjen Pol Batrodin Haiti terpilih menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Sempat digoyang isu rekening genut, Batrodin yakin bisa mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaannya. Dan berikut petikan perbincangannya dengan satu Indonesia. Kita kembali lagi agak berhubungan dengan keluarga ini Pak. Nah, nama Bapak itu kan kemarin ketika muncul beberapa nama dari Kompolnas, ada nama Bapak, nama Pak BG, dan juga nama rekan-rekan polisi lainnya. Dan yang dikatakan diduga memiliki rekening genut itu diantaranya adalah Pak BG dan Pak Din. Nah, penjelasan Anda mengenai dugaan ini, terutama terkait dengan polis asuransi yang 1,1M itu Pak. Jadi begini, polis asuransi itu, saya juga pernah jelaskan ke KPK pada saat 2013 saya klarifikasi untuk LHKPN calon Kapolri. Saya jelaskan, termasuk ke Kompolnas saya jelaskan. Saya bilang, istri saya waktu itu habis sakit Stephen Johnson Sindrum. Itu yang parah sekali. Ya, kira-kira kalau saya bawa ke Singapura itu tinggal 10 persen lah. 10 persen. Oleh karena itu saya harus melindungi, setelah itu selesai saya harus melindungi keluarga dengan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, asuransi itu saya beli. Kemudian yang bayar itu dari deposito istri saya. Karena dari istri saya itu untuk membayar polisnya suami, hanya di tanda tangan dan nomor handphone. Tidak ditulis identitasnya, namanya tidak ditulis. Nah, itulah yang dianggap dibayar oleh pihak ketiga. Tapi itu semua dokumennya ada, bisa dicek, bisa dibuktikan. Saya juga pernah jelaskan ke KPK ini loh. Nah, silahkan ditanyakan di LHKPN KPK. Bapak luar biasa sayang sama istri ya? Oh ya? Sampai begitu. Kan kemarin itu kan, Pak BG itu kan istilahnya tidak menjadi ya. Tidak menjadi Cakap Polri Tunggal itu karena masalah rekening gendut. Adakah dari Pak Din, kekhawatiran bahwa nanti kalau misalnya saya sudah di fit and proper teskan, akankah saya di budi gunawankan? Tidak ada. Saya tidak khawatir. Mengapa Pak? Saya bisa pertanggung jawaban. Bahkan saya sudah bilang, tanya sama pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK, masalah enggak? Enggak. Tapi kalau misalnya kita boleh melihat ini Pak, dari LHKPN, Bapak kan termasuk yang rajin sekali memberikan LHKPN gitu. Ada jumlah tambahan uang yang bisa dibilang cukup besar? Ya, bahasa karena jual rumah. Maksudnya? Jadi rumah dulu belinya harganya 300, dijual jadi 3 miliar kan besar. Perbincangan hangat bersama Badudin Haiti selengkapnya dapat anda saksikan di Satu Indonesia malam ini pukul 23.30 hanya di net. Satu Indonesia merupakan program talk show yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari sudut pantai.